Kamu tahu kan waktu itu ada yang namanya susternya Kanara yang namanya Lia suka rekaman kamu bicarakan. Sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan sikap mantan asisten rumah tangga Nindi sukses bikin geger. Bagaimana reaksi Nindi melihat sang putri diperlakukan semena-mena? Simak ulasannya berikut ini. Bukti berupa video rekaman CCTV bahwa mantan ART Nindi yang bernama Lia melakukan penganiayaan beredar luas. Penganiayaan tersebut dilakukan Lia terhadap putri Nindi, Akifa Dinira Parasadi Harsono atau yang akrab di Sapa, Kanara. Dalam rekaman CCTV yang beredar, Lia terlihat menarik tangan Kanara dengan kasar karena menolak disuapi makanan. Di video yang lain, Kanara yang rewel sebelum tidur membuat Lia tampak gusar hingga mendorongnya. Menanggapi video tersebut, Nindi disebut emosi dan menuntut permohonan maaf dari Lia. Diki Muhammad Kurniawan selaku kuasa hukum Nindi lantas meminta Lia untuk meminta maaf dalam waktu 1x24 jam. Apabila tidak, pihak Nindi akan melaporkan ke polisi karena sudah mengantongi bukti-bukti. Video tersebut sontak menuai simpati serta kemarahan dari publik yang mendukung Nindi melapor ke polisi. Presenter Rahel Octavia pun mengaku terkejut lantaran bayinya yang kala itu baru berusia 4 hari pernah diasuk Lia. Namun, Lia diceritakan mengundurkan diri ketika usia bayi Rahel mantan personel girl group Princess ini masih 1 bulan. Simpati dari publik ditanggapi Nindi dengan ucapan terima kasih. Nindi juga mengabarkan kondisi Kanara yang makin manja kepadanya dan sudah kembali ceria. Nindi pun memastikan apabila kondisi Kanara baik-baik saja. Sebelumnya, Lia dan seorang mantan asisten yang lain mengaku sebagai korban penyekapan Nindi. Menurut Lia, penyekapan tersebut terjadi karena dirinya ketahuan merekam percakapan antara Nindi dan keluarganya. Pengakuan Lia kemudian dihubungkan dengan pernyataan Ola Ramlan yang mengaku mendengar suara Nindi sedang menjelek-njelekannya di hadapan sang ibu. Lia diduga yang merekam suara tersebut hingga sampai ke telinga Ola Ramlan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!